Intro Hai guys, selamat datang lagi di channel Pandu Gaming Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya Yeeey Dan di video kali ini guys, Pandu Gaming dan Pak Ouna Kita akan coba mainkan game Memburu Spruunky Horror guys Di area bunker rahasia Area 51 guys ya Bersiap-siaplah Pak Ouna Karena kita akan memburu monster yang sangat-sangat menakut Yang suka bernyanyi Apa, suka nyanyi Waduh, keren banget berarti Pandu Gaming Pak Ouna berarti bisa collab sama dia Pandu Gaming itu joget-joget di titok Bor-bor, lapor-bor Lipe solusinya A-a-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai Yee-yee-yee, aduh, sakit Apa anda? Oh, Pandu Gaming tau guys Maksudnya Pandu Gaming Gak salah sound yang ang-ang-ang-ang-ang itu guys Pak Ouna Kebanyakan main tiktok gitu kan Ah, Pandu Buruan sakit di pungunya Pak Ouna Iya Dan ngomong-ngomong Pandu bawa apa nih Pak Ouna Bawa mobil tank guys ya Tapi kagak muat mobil tanknya Bayangkan Ah, Pandu Pandu ingin persiapannya Pak Ouna Pandu Gaming tuh Membantai semua monster-monster Di area berangkas Area 51 Wah, keren banget Pak Ouna Dan disitu Pak Ouna punya pedang Oh, Pandu Gaming juga punya pedang nih Pedang diamond di Minecraft guys ya Iya, iya, iya Pandu ngapain Pandu Gaming? Pengen mencoba kekuatannya pedang ini Pak Ouna Ah, Pandu Aduh, sakit nih Pedang itu kan tumpul Pandu Gaming Hah, tumpul Oh, iya juga Ya, malah encok Pak Ouna Iya Ah, Pandu Dasar cucu ruhaka Masa pedangnya mau dicobain sama Pak Ouna sih Jangan ditembak juga dong Pandu Gaming Oh, kita nggak bisa saling menyerang di game ini Pak Ouna Oke guys, sebelum kita lanjutkan episode kali ini Ada baiknya kalau kalian like dulu dong Dan jangan lupa untuk di subscribe Subscribe sekarang juga Karena semua itu gratis Jadi pengen kalian tunggu Tinggal pencet tombol subscribe-nya Jika tidak Kalian akan ditangkap dengan Sprunky Horror guys Tapi tenang aja Kalau kalian udah subscribe dan like Biarkan Pandu Gaming Yang akan menangkap Sprunky Horrornya guys ya Kami akan memenjarakan mereka Jadi ternyata guys Karter-karter Sprunky itu Udah menjadi monster yang sangat menakutkan Dan mereka semua dikunci di area 51 guys Tapi sayangnya Para penjaga area 51 semuanya Udah meninggoy di bante sama para Sprunky guys ya Dan hari ini tugasnya Pandu Gaming dan Pak Ouna Untuk menangkap mereka semua Pak Ouna Malah naik mobil Terjun ke bawah Ada-ada aja nih Pak Ouna Di sini ada helikopter nih Pak Ouna Kita pake helikopter Wah keren banget ya Kita akan turun ke bawah Menggunakan helikopter guys Pokoknya gak ada tangga Ataupun lift Untuk menuju ke bawah ya Oke cara turun ke bawahnya gimana nih Oh kalau simp untuk naik ke atas Dan kalau kontrol Untuk turun ke bawah ya Oke ini dia Oke kita sampai di bawah guys Unik banget pake helikopter Pak Ouna langsung dibuka pintu gerbangnya Pak Ouna gini Pak Ouna udah gak sabar nih Yakin mau mobil nih Pak Ouna Pandu Gaming nebeng Pak Ouna I imagine lagi Pak Ouna Nah kita buka pintunya Dan wow Itu apaan cuy Tiba-tiba muncul guys Berwarna hijau Itu karakter apa guys Ah Pandu Gaming butuh hijau Mungkin Pandu Gaming Butuh hijau gak tuh Ini karakter sprunky Pak Ouna Dan wajahnya ada darah-darahnya gitu guys Lari guys Oh ini yang hijau itu Namanya siapa guys Yang disebelahnya karakter Sky Apa terasakan ini Waduh ditabrak sama Pak Ouna Pandu Gaming akan tembak sprunkinya Pak Ya malah ketutup Jangan ditutup dong pintunya Pak Ouna Oke kita tembak guys Tapi kayaknya gak mempan deh Oke kita coba masuk ke dalam Dan kita tembak dari dalam guys ya Apa terasakan ini Wow Pak Ouna mengalahkannya dengan sekali tebasan Diamond Sword guys Namanya Oh 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 Apanya Itulah guys ya Apa susah banget namanya Pokoknya butuh hijau Pak Ouna Butuh hijau gak tuh Lihat tuh wajahnya sangat-sangat menyeramkan Penuh dengan darah cuy Oke kita masuk lagi ke dalam Wow Disini ada karakter tumbuh-tumbuhan guys Namanya siapa Iya Pak Ouna Lupa guys ya Dan mana meninggoy No Pauna Dan disini ada si Wenda guys Tapi dia udah meninggoy kan Yeay Pak Ouna berhasil mengalahkannya Oh iya namanya Wenda Dan denger-dengar guys Katanya si Wenda Adalah karakter yang telah membantai Dan menghabisi Semua karakter sprunky guys Apakah bener Ah Bener tuh Pak Nugimi Hah Bener Tau dari mana Waduh dia muncul lagi Tidak Ya Padungi meninggoy guys Kuat banget ya Dan ngomong-ngom Pak Nugimi kok tau Kalau Wenda yang membunuh karakter sprunky Pak Ouna Ah Ya iyalah Pak Nugimi udah nonton di tiktok Soalnya Pak Nugimi Oh gitu Pak Nugimi Ternyata bermanfaat juga tiktok Bagi Pak Ouna Kirain cuma nonton joget-joget tuang Kita terjun ke bawah pakai mobil Dan kita akan mengendarai mobil ini Untuk menabrak semua karakter sprunky Nah ini dia Iya Disitu ada sprunky Tumbuh-tumbuh Kita tabrak Tabrak Langsung meninggoy Dan setelah yang hijau juga guys Hati-hati Pak Nugimi Tapet Aduh tolong Pak Unat Pak Nugimi Tunggu Pak Nugimi Pak Nugimi Iya Ya Keburu meninggoy Pak Unat Oke guys Di area ini udah Dan sekarang kita buka pintu selanjutnya Dan Wow Disitu ada karakter si Burkas Karakter yang mirip dengan Pak Unat Pak Nugimi udah membuat karakter itu Menjadi karakter Pak Unat Di game sprunky Dan wow Liat tuh guys Wajahnya penuh dengan darah Bahkan badannya juga udah penuh dengan darah Ah Pak Nugimi Sabar Pak Nugimi Cari tempat aman nih Oke sekarang kita tembak Sprunky-nya guys Iya Ah Susah banget Pak Nugimi No Pak Unat Ya Pak Nugimi Dan disini ada karakter Si Tuner guys Tuner kan bener yang pake topi cowboy guys Oke kita coba tembak lagi ya Rasakan ini Tuner Oke Tuner udah gak gerak Dan katanya yang paling baik Itu adalah karakter Tuner guys Apakah benar Ah Apanya yang baik Mereka semua terlihat jahat Pak Nugimi Wajah mereka menyeramkan Seperti yang memakan kita Kecuali yang kucing ini lucu banget Hai kucing Miu-miu 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 Malah nyanyi si Pak Unat Tapi katanya itu yang paling jahat Oh ini si Abu-Abu guys Ini si Grey guys Ya bukan si Wenda Kirain si Wenda Tadi soalnya hampir mirip gitu Dan sini ada Brut lagi Muncul lagi si Brut Nah Pak Nugimi Namanya seperti kentut Pak Nugimi Brut Ya Amun malah diledekin sama Pak Unat Ya Amun mereka munculnya tambah banyak Kabur-kabur Pak Unat Cari tempat yang aman Pak Unat Kita coba masuk ke dalam ruangan ini Wow Ini ternyata ruangannya si Wenda guys Dan disini ada monster-monster Seperti yang Wenda lagi membuat monster-monster Sprunki Untuk menjadi pasukannya Yang serang dia Pak Unat Ah Pak Unat Dia sangat kuat Pak Nugimi Kita tembak terus Dan yeee Kita berhasil mengalahkannya guys Oh no Disitu ada si Brut guys Ah Pak Nugimi tenang aja Kalau si Brut ini biarkan Pak Nugimi Kasih kentut aja Pak Nugimi Jangan dong Pak Nugimi Ya Pak Nugimi Pak Nugimi Peninggoy guys Oh Pak Nugimi punya ide nih guys Pak Nugimi akan coba reset karakter dulu Pak Nugimi akan coba membawa helikopter Untuk masuk ke dalam ya Pasti lebih keren guys Dan oh iya disini juga ada pet-petnya gitu Kita bisa beli pet guys Dan disini wangnya Pak Nugimi 21 dolar nih Oke kita akan beli yang harganya 7.500 dolar Dan kita mendapatkan sapi Oke selanjutnya kita mendapatkan merpati epic Dan kita akan gacal lagi ya Wangnya Pak Nugimi udah gak cukup ternyata ya Oke kita akan coba lengkapi semuanya guys Dan ini dia Kita akan ditemani sapi dan juga seekor burung guys Untuk memberantas para monster-monster Dan disini ada lucky box juga Tapi kita harus menunggu 3 menit lagi nih Ayo Pak Nugimi Sekarang kita akan cobain bawa helikopter Pak Nugimi Pak Nugimi coba spawn helikopter yang ada di sana Pak Nugimi Nah Pak Nugimi akan coba naik helikopter yang ini guys Dan sekarang kita akan masuk ke dalam guys Apa dulu Kenapa gak bisa turun nih Pak Nugimi Malah terbang ke atas Pak Nugimi Pak Nugimi Pak Nugimi salah pencet Pencet tombol kontrol Pak Nugimi Untuk menurunkan helikopternya Pak Ini dia guys Sekarang kita akan masukkan helikopternya Bisa gak? Ya kagak bisa guys Ya kebesaran nih Lagian ada-ada aja nih Pak Nugimi Memasukkan helikopter di markas Banker area 51 guys Apa? Tolong Tolong pada kejepit Pak Nugimi Kacau banget Udah-udah turun aja Dan sekarang kita akan kabur guys Kita akan coba pergi ke area ini Pernyata tadi ada ruangan disini guys Oke ini ruangan apa? Wow disini ada si Pinky guys Apaan nih Pak Nugimi Wajahnya menyeramkan banget Itu si Pinky Pak Nugimi Apalagi karternya lucu guys Tapi sekarang dia berubah menjadi monster Iya Langsung meninggoy Dan sepertinya guys Pedang diamond minecraft ini lebih kuat Daripada senjata mesin gun ya Oke kita buka pintu ini Apakah ada monster? Mana ini monsternya? Oh gak ada Apaan nih? Ini lift Pandu Gimi Oh iya Pak Nugimi Oh kita coba pencet Oke apakah bisa digunakan liftnya? Apa mana? Sepertinya kita terlalu berat Pandu Gimi Itu sebabnya liftnya gak bisa mengangkat kita Sepertinya Pandu Gimi keberatan nih Hah? Keberatan? Paunat yang terlalu berat gitu guys Bahkan mana sampai bawa mobil tank Gimana bisa jalani liftnya? Dan situ ada Wenda Horror lagi Ayo serang dia Paunat Iya Easy banget guys Setelah kita membawa sapi Dan juga burung merepati Ini kita jadi lebih kuat ya Oke sekarang kita akan memberantas Para monster-monster Sproonky yang lainnya Dimana kalian? Oh ini mereka guys Iya habisi mereka semua Paunat Wow Cuma sekali terbasen Mereka semua langsung meninggoy Oke sekarang kita akan lanjutkan lagi Ke ruangan ini Oh jangan ke ruangan ini dulu Paunat Kita akan cuma masuk ke dalam ruangan yang ada disini guys ya Oke disini ada ruangan yang tersendiri Kita buka Dan uh ada Wenda lagi Tapi ini Wenda biasa Oh ini kantornya Kayaknya guys Ada Wenda biasa Dan ada Wenda Horror ya Dan disini ada Wenda Horrornya Langsung muncul Setelah Wenda aslinya meninggoy guys Oke kita buka Pintu area 51 yang ini Dan disini ada tuner Oke Dan sepertinya udah gak ada Monster Sproonky lagi guys Apakah disini ada? Oh gak ada lagi guys ya Dan disini ada tuner lagi muncul Iya Rasakan ini tuner Apa net? Ada makanan gak di kotak-kotak ini ya? Malah nyariin makanan Kagak ada Gak bisa dibuka nih kotak-kotaknya Paunat Apa net? Kirain berisi makanan Untuk kotak-kotaknya Mengecewakan Mengecewakan gak itu kata Paunat Oke kita habisi lagi monster-monster Oh disini ada monster Wenda dan Gray yang bersembunyi guys ya Mereka yang menyergap kita tadi Paunat Dan disini ada si Gray lagi Dan disitu ada si kebun anggur Bentar lo namanya siapa ya? Pernyata ini lupa guys Kalau kalian tahu silahkan kalian komentar di bawah ya Pokoknya itu karakter tumbuh-tumbuhan gitu Oke kita buka pintu ini Ini ruangan apa? Paunat ditutup dulu Paunat gini Udah paunat Emangnya kenapa? Apa? Satu, dua, tiga Paunat Jangan kentut dong Menjebalkan Ada si Ada si Pink ya Menjebalkan banget Paunat gini kerjain sama Paunat guys Paunat malah kentut Apa? Apa itu lagi nih Paunat? Ya Paunat enco guys Oke kita coba tembak si Tuner Iya rasakan itu Tuner Iya Jangan kentut lagi dong Paunat Apa? Soalnya Paunat lapar nih Paunat gini Lapar malah kentut Aneh banget Biasanya kan orang kalau kekenyangan Malah kentut ini Paunat Kalau lapar malah kentut guys Oke sekarang kita coba gunakan Disini ada pedang guys Oh ini yang berbayar cuy Jadi disini senjata kita cuma dua ya Oke disini ada Ada Vineria Horror guys Oke kita coba serang dia Iya rasakan ya Meningkoy kalian semua Iya Rasakan ini Uh yang ngomong-ngomong karakter mereka jadi 3D gitu guys ya Soalnya kan karakter asli mereka cuma dua dimensi Dan disini ada hadiah Lucky Box Oke kita coba klaim apa yang terjadi Kenapa teleportasi Paunat gini tadi Oke kita klaim lagi Dan itu kayak ada diamond-diamond gitu guys Di bawah mapnya kita coba lihat lagi Nah itu apakah kalian melihatnya Tapi Paunat gini kenapa teleportasi Oh disini Lucky Box nya Udah bisa diklaim nih Ternyata yang ini Ini buat teleportasi doang Oke kira-kira kita akan mendapatkan apa Semoga aja makanan Paunat gini Ya enggak dong Ini isinya alat-alat Paunat mana bisa dimakan Paunat ini Ya ini kan alat kecepatan Paunat agar lari kita lebih cepat Dan disini Seperunki tumbuh-tumbuhannya Menjadi besar guys Wow Besar banget ya Beda dengan karakter-karakter yang lainnya ya Oke kita coba serang Mungkin aja dia boss ya guys Ya Ya ampun lemah banget Oke kalau gitu kita akan coba Menelusuri area yang lain guys Dan disini ada area Yang terkontaminasi radioaktif Berhati-hati Jangan main lewat-lewat aja Paunat Tapi ternyata jalan buntu Disini enggak ada apa-apa Oh disitu ada si Grey guys Rasakan ini Grey Iya meninggoy kau Oke kita buka pintu ini Dan disini ada si horror Owax Namanya Owax Bener gak sih Oke kita lanjutkan lagi Perjalanan kita guys Untuk menelusuri setiap ruangan Untuk membante monster-monster Horror Sprungi Dan disini sepertinya kafeteria guys Atau kantin Apa Enak banget Es krimnya apa Gimie Gimie mau gak Es krim Paunat Waduh malah menemukan mesin es krim Paunat Dan ini apa Ini kotak-kotak kecil guys Apakah bisa diambil Tapi kayaknya gak bisa ya Dan disini ada si tuner lagi guys Apa Gimie gak akan membiarkan Dia mengambil es krimnya Paunat Dia gak akan ambil es krimnya Paunat Dan disini ada si Wendor juga guys Kita akan serang dia Rasakan ini Kita akan habisi mereka semua Mereka terus bermunculan ya Gak ada abis-abisnya nih Paunat Kuat banget mereka Oke Sepertinya udah gak ada lagi Di ruangan-ruangan ini Ayo Paunat Kita lanjut lagi Paunat Paunat Kemana Paunat Paunat makan es krim dulu Paunat Ayo Paunat Tujuan kita Untuk memberantas Sprungi Horror Malah makan es krim Paunat Oke disini ada ruangan lagi Kita akan buka Apakah ada monsternya Keluar kalian monster Sprungi Oh udah gak ada nih Paunat Oke selanjutnya Kita akan masuk ke ruangan medis Apakah ada monster Sprungi Udah gak ada juga guys Ah Paunat ada satu Ini Paunat gimana Paunat Wow Disini ada si Pinky Tapi versi yang besar Oh ini versi Bossnya Kayaknya ya Oke kita akan coba serang guys Ini seperti Sprungi Tumbuh-tumbuhan tadi guys Tubuhnya jadi besar gitu Oke disini ada ruangan Yang cukup besar Dan kita coba periksa-periksa guys Apakah ada monster Sprungi Yang lainnya Tapi kayaknya udah gak ada guys Ini kayaknya jalannya Cuma muter doang deh Oh iya cuma muter doang nih Dan disini ada kulit Oh ada morphnya Paunat Ya ampun Kenapa lambat tahunnya nih Pandu Gaming Oke Paunat ini akan coba menggunakan Vineria Horror guys ya Soalnya kartunya menyeramkan Dan ini dia guys Ah Paunat Uh Brut 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 Kenapa Pandu Gaming baru tau Bahkan disini ada karakter digital sirkus juga Ada Creeper Minecraft Ada Enderman Ada Piggy Banyak banget Wow 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 Ini banyak banget Ternyata itu baru setengahnya tadi ya Ada Naruto juga Kita scroll ke bawah terus guys Ada Hagiwagi Wow Keren banget Dan ini semuanya gratis Dan disini ada si pengawas Minecraft Oke kita akan digunakan karakternya Dan disini ada menyerang Pandu Gaming Oh si Wenda ternyata Hmm meninggoy kau Dan disini ada monster juga Ini monster apa? Monster botak otak berhidung panjang ya Oh Pak Unat ternyata menjadi villager Pak Unat Oke kita serang Disini ada tuner Ayo Pak nanti ikuti Pandu Gaming Pak Kita coba masuk ke ruangan ini guys Dan kita akan buka pintu sebelah kiri Dan pintu sebelah kanannya guys ya Dan oh Ternyata disini ada monster Dan langsung dihabisi sama Pak Unat Dan sepertinya kita udah memeriksa semua tempat Dan menghabisi sama monster Sprunky ya Dan sekarang kita akan coba balik ke tempat awal nih Pak Unat Dan kita akan mencoba karakter-karakter monsternya Disini ada si Pinky guys Bayangkan aja dari wajah yang imut seperti ini Menjadi menyeramkan seperti ini Yang gak like video kali ini akan dimakan sama Pinky Dan dia punya mata saringan juga ya Dan Pak Unat menjadi si tuner guys Pak Unat punya ide nih Pak Unat Gimana kalau kita menyamar menjadi karakter ini Dan masuk ke dalam area 51 Pasti mereka gak akan menyerang kita Ide yang menarik Pak Unat Oke kita akan uji coba guys Apakah mereka tidak akan mengenali kita guys Ya dari kita berkurang Mereka tetap mengetahui bahwa kita cuma nyamar doang nih Pak Unat Udah Pak Unat tereset karakter aja Pak Dan kita akan mencoba karakter yang lainnya lagi Disini ada si Wachi Susah banget namanya disebutkan Nah ini dia guys Dan disini Pak Unat juga menggunakan karakter si Wenda Ah Pak Unat ini bukan si Wenda Pak Unat lagi mengenai karakter kucing Karakter kucing Oh si Grey Pak Unat Yaudah malah joget Pak Unat Ah Pak Unat Cikap 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 Jangan kentut dong Udah keren di beatboxnya tadi Pak Unat Malah kentut Pak Unat Dan selanjutnya kita akan mencoba karakter si Wenda guys ya Tapi Pak Digim masih gak yakin Apakah benar karakter si Wenda ini Yang telah membunuh semua anggota Sprungki guys Padahal karakternya itu lucu banget pertama Dan yang kedua gak terlalu menyeramkan guys Beda dengan yang lainnya Yang lainnya itu ada darah-darahnya gitu Ini gak ada guys Apakah benar Coba kalian komentar di bawah ya Karakter si Imut ini Masa tega menghabisi semua teman-temannya guys Dan kita akan mencoba karakter yang lainnya Wuh Disini ada karakter The Doors juga Disini ada Force Padahal coba pake Force ini Pak Unat Padahal game ini akan coba pake karakter bola bakso ini guys ya Ah padahal bola bakso apaan tuh Padahal game ini seperti tumbuhi belatung Ini monster Pak Unat Bentuknya aja seperti bola bakso Bukan bola bakso beneran dong Jangan-jangan padahal udah berpikir akan makan pandu gaming lagi Ah padahal tadinya Dan padahal menjadi saudara si Rainhead guys ya Wuh keren banget karakternya Kalau Padahal minta dari tadi Padahal akan langsung menggunakannya Oh iya disini juga ada The Sin Sonic Types guys Dan ini evolusi keduanya Kalau gak salah ya Wuh keren juga nih Dan akakak cepat larinya Dan Pak Unat disitu menjadi Dr. Eggman Dan wuh larinya cepat juga nih guys Keren Oke kita coba lihat karakter-karakter yang lainnya ya Disini ada banyak banget Dan mungkin kita lanjutkan lagi di PCD berikutnya Untuk mencoba semua karakternya nih Nah disini ada karakter unicorn juga guys Lucu banget Padahal iya padahal ini lucu banget Hai Aku namanya Shifin Ki Padahal gak cocok dong ngomong kayak gitu Padahal udah tua gitu kan Malah main unicorn-unicornan Bahkan disini banyak banget karakter anime juga Ada Skibi Di Toilet Ada Cat Nap guys Keren-keren ada Grim Ice juga Dan ada Mommy Long Legs guys ya Nah ini dia ya Tapi gak ada animasinya Dan mana jadi apa Oh akhirnya si Peppa Pig Pak Unat ya Dan ya guys Mungkin cukup skandalnya PCD kali ini ya Dan mungkin kita akan lanjutkan lagi di PCD berikutnya Untuk membahas karakter-karakternya nih Siapa yang setuju Coba kalian komentar di bawah guys Dan ya guys Kalau kalian suka dengan PCD kali ini Jangan lupa untuk di pencet tombol like-nya Comment dan di subscribe See you next time And bye-bye my friend Jangan lupa like-nya